PILO BOTRIUM LATUM 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 67 mikrometer Untuk identifikasi dibedakan berdasarkan holotype dari Squalus acantias Siklus hidup Bilebotrium squali Menunjukkan siklus hidup yang kompleks yang biasanya melibatkan berbagai bentuk larva yang lewat melalui setidaknya 3 hos atau inang Ikan bertulang belakang berfungsi sebagai hos kedua Larva plerosercoid dapat menginfeksi mata ikan khususnya Salmons Onchorinchus sawisca Spiny dogfish adalah hos atau inang oportunistik yang menelan berbagai macam yang mencakup keanegara kaman keduanya pada ikan pelajik dan bentik Ikan yang telah terinfeksi larva kemudian termakan hiu dan larva berkembang di tubuh hiu di saluran pencarnaan Kemudian telur akan keluar bersama dengan vases spiny dogfish Mencemari perairan dan termakan ikan bentik atau pelajik serta termakan kembali oleh spiny dogfish Predileksi Pilobotrium squally menginfeksi pada saluran pencarnaan atau usus spiny dogfish Inang Pilobotrium squally diakui sebagai parasit spesifik S.A. Cantias saat ini hanya diketahui dari perairan Jepang, Laut Hitam, dan Laut Irlandia Terima kasih Terima kasih Terima kasih